Sapi-sapi jumbo akan menurun, saya prediksi dari pengamatan perekonomian nasional ya mas ya. Karena yang mana sapi-sapi jumbo itu didominasi pengusaha-pengusaha yang ataupun kelasnya direktur, manajer, atau yang punya perusahaan atau pejabat-pejabat. Tapi dalam tahun ini perekonomian nasional turun, jadi banyak sekali usaha yang tidak jalan. Jadi pelanggan-pelanggan kami menurunkan grade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini saya berkunjung di kandang pedalaman bersama teman-teman. Dan tentunya kita akan update kondisi terbaru kandang pedalaman. Ini semeringah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore di hari Jumat terakhir sebelum Idolata 2024. Salam peternak Indonesia. Sudah bapak adu penalti, mas. Kemarin sempat dua kali waktu utama, tambah perpanjangan waktu, tapi saat ini masih dipaksa untuk adu penalti. Gitu ya, betul ya? Hari tenang berarti mulai besok? Hari tenang, hari besok? Tidak ada hari tenang sebelum sapi terpotam. Tidak ada hari tenang sebelum sapi dipotam. Ini om kayaknya dari kandang redor, Mas Bedor ini kayaknya panik. Kandang pedalaman sendiri bagaimana? Sempat. Sempat. Walaupun saya sudah mengatur strategi tertentu untuk menghadapi Idolata 2024, sudah saya prediksi memang akan menurun. Permintaan Sohibul Korban, khususnya sapi-sapi jumbo akan menurun. Saya prediksi dari pengamatan perekonomian nasional ya, Mas. Karena yang mana sapi-sapi jumbo itu didominasi pengusaha-pengusaha yang ataupun kelasnya direktur, manajer, atau yang punya perusahaan atau pejabat-pejabat, tetapi dalam tahun ini perekonomian nasional turun. Jadi, banyak sekali usaha yang tidak jalan. Jadi, pelanggan-pelanggan kami menurunkan downgrade untuk minta yang lebih kecil, tapi tidak semuanya. Makanya, saya atur strategi kandang saya tidak saya penuhi. Saya tidak, kenapa saya tidak saya penuhi? Karena saya punya kemitraan, walaupun saya tidak tanggung jawab untuk sepenuhnya melakukan penjualan, tetapi yang namanya mitra kami itu mitra kekeluargaan, jadi saya harus memikirkan mereka juga. Kalau saya memikirkan diri saya sendiri, tak penuhin, tak jual sendiri, mungkin selesai. Tetapi, jauh-jauh hari saya sudah pertimbangkan, saya tidak penuhin, seandainya di mitra tidak bisa terjual, akan saya tarik ke kandang. Tapi, Alhamdulillah, Kodarowoh, pertolongan Allah sangat istimewa tahun ini buat tim kandang pedalaman. Hampir keseluruhan sapi-sapi di mitra kami habis terjual, bahkan sempat kurang. paniknya itu gini mas, paniknya itu menghadapi situasi seperti ini, saya selaku peternak bukan cuma pedagang, jadi saya berpikir di saat posisi saya di peternak kecil, merawat sapi-sapi jumbo dengan biaya tinggi, sudah masuk injury time, ternyata belum laku terjual. Itu untuk peternak kecil sangat berat, sangat berat. Kita estimasi biaya perawatan berikut total modal untuk mencetak sapi satu ton up itu, sekitaran di 70 juta. Di masa injury time, 70 juta aja, nggak laku. Bahkan ada yang jual di bawah, 70 juta. Belum lagi ngadepin, you want sewa, bos-bos besar, pedagang-pedagang besar, yang terbiasa, untung banyak, sudah ada harga murah, bahkan petani rugi masih sempat ditawar. Itu, makanya, saya juga menghimbau ke teman-teman pedagang, pedagang kecil maupun pedagang besar, janganlah mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan lawan kita. Lawan kita itu siapa? Peternak kecil. Kalau kita tidak melindungi peternak kecil, tahun depan kita mau belanja ke siapa? Jangan dimatikan peternak kecil, kasih kesempatan, kasih kehidupan. Itu, Mas. Dengan beli harga layak ya? Ya, pedagang pun tahu kok, Mas. Biaya mencetak sapi satu ton itu berapa? Sudah dikasih penawaran di bawah HPP, di bawah biaya total. Itu kalau masih tega untuk ditawar itu, siapa yang kebangetan? Gitu, Mas. Jadi, akhirnya, saya mengambil sikap yang seharusnya saya, mungkin satu minggu atau sepuluh hari yang lalu, saya sudah harusnya fokus untuk penataan pengiriman, saya mau istirahat, tapi sampai malam menjelang pagi, teman-teman masih inbox, masih telepon, Mas bantuin jual, bantuin jual, akhirnya saya bangun lagi untuk iklan, Mas. Dan Alhamdulillah, sering sekali saya, kalau pada mantel story WA saya, salat, salat, walaupun bukan di kandang saya, itu, saya bantu mitra, Mas. Bantu mitra, walaupun, sebagian juga bukan mitra saya, tapi saya mengenal mereka, untuk minta bantu dijualkan, makanya saya, langsung harga net berapa? Harga net berapa? Biar begitu ada sohibul korban yang belum dapat, langsung saya masukkan. Dan Alhamdulillah, itu cukup berhasil. Cukup berhasil, walaupun ya, sangat capek, Mas. Sangat capek, ngantuk, bahkan, saya sempat masuk infus, untuk menaikkan imun, biar masih bisa bertahan, dua jam di infus, habis, turun lagi, dagang lagi. Itu tinggal, ngedrop, tinggal bantu, punya teman-teman, ada teman-teman di Ponorogo, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Tengah, setirimah, sapiku belum laku, sapiku belum laku. Alhamdulillah, sebagian besar terjual. Ini untuk peternak kecil, supaya tidak panik, saya kira gimana? Jadi, semua kita harus menyesuaikan kapasitas. Harus menyesuaikan kapasitas. Mungkin peternak kecil kemarin terbuai, terbuai dengan suasana kontes, terbuai dengan, lakunya sapi-sapi dengan harga fantastis, mereka pada ambisi untuk mencetak sapi-sapi jumbo, tetapi mereka tidak memikirkan pernah jual. Kita mau jual kemana? Ke siapa? Apakah ada pembeli akan datang ke kita? Mereka kurang antisipasi di situ. Jadi, biar sama, kita saling bersinergi, itu kita bagi hasil. Peternak juga dapat keuntungan, pedagang juga dapat keuntungan, tetapi, sohibul kurban juga mendapatkan kepuasan, khususnya untuk sapi-sapi jumbo. Ntar pake api, um. Karpet, karpet ini kita order khusus. Khusus ini? Kita order khusus, maksudnya tujuannya biar sapi nyaman, dan buat tele tongnya gampang. Kalau di kandang pedalaman diri, bagaimana mas? Posisi saat ini? Kandang pedalaman, Kandang pedalaman berapa? Totalnya saya belum menghitung total, cuma, Alhamdulillah, benar saya bilang, bukan karena saya yang pinter, atau tim saya yang hebat, tetapi kembali lagi, pertolongan Allah sungguh luar biasa bagi kami. Di saat injury time, itu sapi-sapi yang memang sudah kita siapkan untuk kita jual, terjual. Kalau harga jualnya gimana? Harga jualnya standard. Kalau dibandingkan tahun kemarin? Saya punya standard sendiri. Jadi, jadi gitu, karena, di kami tidak sekedar jumbo, saya juga menjaga, insya Allah menjaga kualitas, dan pelanggan kami juga punya selera, jadi kita menyesuaikan selera pelanggan, ya Alhamdulillah sesuai target mas. Alhamdulillah sesuai target kemarin. 100% terjual kali ya mas? 100% terjual, saya punya cadangan mas, sapi jumbo itu harus punya cadangan, tujuannya apa? Biar tidak mengecewakan pelanggan. Pelanggan kami jauh-jauh hari, boking, saya kasih garansi, seandainya trouble atau bermasalah, kita ganti atau transaksi ulang. Nah, sampai kecadangannya pun, habis. Kemarin saya sempat bikin story, pemain cadangan sudah mau habis, apakah saya boleh istirahat? Total berapa om, kalau boleh bocoran? Ya. Di saran berapa ikor? Sebenarnya, enggak, enggak terlalu fantastis mas. Enggak terlalu fantastis, cukup untuk disyukuri saja. Ya, tetapi, kalau sebagian kita kirim-kirim untuk teman-teman yang untuk dijual lagi, sudah kemarin-kemarin kita kirim, yang apa ya namanya, kebudayaan, apa kebiasaan rutinitas, kandang pedalaman, itu kan klimaksnya, Hamin 2 ya mas ya. Hamin 2 di tahun kemarin, saya siapkan 17 truk, plus tercadangan, saya sempat karena, waktu saya harus, memikirkan itu, saya masih bantuin teman-teman jualan, saya spekulasi siapkan 18 truk waktu itu, kemarin itu. Saya siapkan 18 truk, tadi malam saya rekap, masih kurang mas. Tahun ini berarti naik ya tahun ini. Betul berapa terkait? 20 lebih? Enggak. Berarti lebih dari tahun lalu. Mantap ya berarti. Mantap ya, jadi, ya itu mas, ya bukan sapi-sapi saya semua sih, sebagian bantu punya teman-teman itu. Jadi yang, kita ada beberapa kandang, yang dulu gudang itu cuma satu garis, saya sekarang siapkan satu garis, untuk transit, enggak cukup mas. Saat truk, di sini ini roto, limo? Saat truk, roto-roto? Saat itu jumbo, satu ton, parah empat. Enggak. Ini roto-roto limo, satu ton, tiga. Tiga itu satu ton, satu ton, 800 untuk nyaman. Itu nyamannya. Kan yang kecil-kecilnya banyak. Nah, yang kecil-kecil untuk DKM, isinya enam. Enggak, isinya enam. Lebih dari tahun lalu. Secara kuantiti lebih dari tahun kemarin? Secara kuantiti mungkin, secara rezeki sudah tertakar. Kalau untuk sapi-sapi kami, kualitasnya di kami, saya jauh-jauh hari sudah mas. Paling tinggal satu, dua atau beberapa ekor, yang di last minute. Tetapi yang di masa injury time, kebanyakan ya sapi teman-teman gitu. Kalau sapi-sapi kontes, sudah pada laku atau masih ditahan? Sapi-sapi kontes, kalau memang untuk koses, biarkan bertahan. Sapi-sapi kontes, kalau mau pensiun, jadikan sapi korban. Ini ada pensiun dari kanan berkelaman? Ada. Ada. Siapa, u? Blegoh. 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 Blegoh pensiun tahun ini. Blegoh, Alhamdulillah, sebenarnya kemarin, kembali ke Mas Sajik Tegal. Mas Sajik. Juraga ke Mas Sajik. Pelanggan tetap kami, yang sudah kayak saudara, dari mulai Escobar, terus dulu ada Projo, Antasena, kan gitu, terus ini dia kembali lagi, untuk sini, untuk memilih sapi-sapi terbaik. Sempat memilih satu ekor, limousin super, deal harga, tetapi waktunya Mas Sajik ke sini, sapinya trouble, akhirnya saya ajak berburu Mas. Sempat saya ajak berburu ke Jawa Timur, untuk mencari sapi-sapi yang menurut Mas Sajik seneng, tapi enggak deal. Saya enggak ingin mengecewakan pelanggan ya Mas ya, karena udah kayak saudara, akhirnya perjalanan pulang, dari Jawa Timur, saya berhenti di Bali, makan malam sama Mas Sajik, saya berpikir, ya weh, saya tawarin begoh. Akhirnya begoh ke Mas Sajik. heheheheh, berapa mas? berapa mas? satu ekor? heheheheh, ya anu keliru. Mas Sajik kan tahun kemarin, jangan ngambil satu ya. tiga digit atau empat digit? heheheheh, empat digit kayaknya enggak mungkin Mas. heheheheh, harganya unung-unung sendiri. saya cuma kasih harga modal Mas, jadi Mas Sajik saya kasih tahu, saya beli begoh berapa, kerawat berapa bulan, monggo Mas, mau dibayar berapa? heheheheh, dan kemarin sore, sempat kami tinggal, timbang, cukup fantastis, di 1195. hampir satu-dua ya. heheheheh, dulu pernah juara di, kewasa apa mas? Belekoh itu, semenjak saya mengenal Belekoh, dari Om Rianto dulu, di Kerawang itu, juara 2 P0, di Banyuwangi, juara 2 P1 ya, terus di Tulongagung, juara 1 P2, di Boyolali, juara 3 P3. Sebenarnya Mas Sajik juga, mengharap berangkat, ke Kerawang kemarin, cuma, saya memikirkan resikonya, sudah diniatkan untuk sapi korban, akhirnya gak tak berangkat, ya Alhamdulillah, saya kolaborasi dengan Pak Hidayat, kita dapat gantinya, si Hantri Laut itu, untuk mewakili di P3. Oh itu diurnya malah, sebelum kontes ya? Sebelum, ya karena, sudah deket, sudah boking, sapi yang di boking, trouble mas. Makanya, saya tawarkan, yaudah, kalau mau yang lebih baik, sekalian. itu. juara sini dari, kandang dalaman. Kandang dalaman ya. Oke, nanti kita nguntir lagi ya. Mantap. Kandang bila. Pertanyaan paniknya. Jadi, kata-kata, terakhir, untuk menghadapi, idola tahun depan, waspada, jangan ambisi, kerjalah, sesuai, kemampuan. Insya Allah, rezekimu sudah tertangkar. Amin. Jangan tinggalkan apa, main mas. Oke, namp-namp. Oke, kita tunggu ke teman selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.